Ini agak sedikit untung menurut golat Bigetron dengan adanya satu orang Belerik Walaupun tiga awal pick dari Bigetron ter-counter dengan Esmeralda Tapi kita bakal lihat Ter-contest banget ya Ter-contest banget Kita bakal lihat seperti apa permainan di dalam sana Tapi Ini dia berpikiran alpha dengan Matilda, DJ Harit Carry Belerik Todak dengan Selena Kufra, Esmeralda, Cloud, Uranus Untuk kali ini Thalia Dari segi traffic Kita gak melihat timnya dan gak melihat gameplaynya Traffic dari Todak dan juga Bigetron Menurut Thalia Aku percaya dengan adanya Kari dan Mbak Lerik Ini counter pick dari Bigetron jadi aku BTR Oke BTR, Profesor KB Let game secure Bigetron Alpha Let game secure Bigetron Alpha Tapi buat kalian sama di Indonesia Gak ada pilihan harus mendukung tim Indonesia Jadi kita bakal langsung menuju ke line of Ini langsung saja kita dukung masuk ke line of Dan jangan lupa untuk spam di kolom komentar hashtag Indopridenya Untuk mendukung tentunya teman-teman yang sedang bertanding Baik dari Bigetron Alpha untuk menuju keempat Ada YVOS Legends Oke Tapi belum apa-apa ini di early aja udah di cutting mini langsung di bottom lane Oke Ciku harus menggunakan retributionnya Dread kali ini memang menjadi satu buah digiviner sepertinya Tapi ternyata para pemain dari tim Bigetron Alpha Mereka memilih untuk mendapatkan satu buah rotasi di arah midnya Mau disana bersama dengan seorang Mui Benar-benar ditemani begitu saja Dan bahkan kita lihat disini Ya kalau misalkan melihat dari pergerakan teman-teman Bigetron Alpha Mereka bahkan belum melakukan rotasi yang benar-benar per low over Tapi Oke first blood Kali ini sudah dimunculkan Dan bahkan Dan bahkan Janggolnya Ciku dimakan begitu saja Moon harus mendapatkan satu buah janggolnya Tapi ternyata Rainbow juga bakal cepat dipaksakan keadaannya Diambil oleh seorang Momo Oh my god Esmeralda menggunakan purple buff di awal Dan bahkan Rainbow menahan retributionnya Rainbow 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 Kenapa lebih memilih Dengan jarak yang mungkin sudah terlalu diving sih Kalau misalkan sekarang Tengahnya dreams Juga kalau misalkan kita lihat di bagian top lane Dia benar-benar nempelin Cikunya banget Dia kejar Cikunya kemana pun Ciku bergerak Oke Jadi sama-sama mengganggu ya Tapi disini posisinya Kalau misalnya agak diarah oleh game nanti Yang lebih berasa tuh Dari Ciku Terbibang Rainbow Kenapa? Rainbow masih bisa mengulai damage Benar-benar Tapi ya ini kita lihat Karena ada Kufra, Esmeralda, Uranus Harusnya sih Masih bisa menjadi kerupuk di late game sama Karim Yes, bener banget Bakal jadi kerupuk banget Tapi Trips bakal ngeriset semua skill bomnya dulu Biar tiga bomnya muncul lagi Ciku harus balik Dan bahkan Rainbow kali ngebelas Menapkan satu orang Sampai dipaksakan seorang Moe Dipaksakan oleh dengan arka dibuat Dari seorang kaya Iya dilempar begitu saja Lele dari seorang mu Tapi ternyata Hanya ngelewatin ketek Dari para main datang begini Terutama saja Belum ada yang terkonek sama Sekali tapi disini lain Sudah ada falling star moon Menaik ke arah Tiga orang Bahkan kali ini Langsung aja di reset tartelnya Flickers sudah keharap Lepaskan Ribut terkena satu bola Lele tapi ternyata ada Satu bola sol bom Membuat seorang mu Terkena sakit sekali Bulir-bulir jeruk terbaik Indonesia Memberikan damage yang cukup besar Terap seorang mu Padahal Liga tapi lihat Cikunya Talia Cikunya cukup sekarat Dan langsung dipokok Bajuk blazing 2 Mencobong untuk didapatkan Kali ini Berhasil Mendapatkan shutdown terhadap Dan bahkan Mimpi buruk untuk tim Dari Todak Sedangkan pasukan dari Bigetron Alpha berjaya Mengamankan 2 poinnya kali ini Talia dan juga Profesor KB Iya bahkan reset Demi reset dilakukan Oleh seorang Dreams Dia juga bawa tenasi tim Makanya dia agak cukup Tengki di depan sana Ketika Ciku Mencoba untuk melakukan Setup Ngambil poin-poin kill Dari Dreams Rainbow Bahkan dia tidak perlu Sampai taruhnya Oke main di belakang sana Buka cuma dipasang Mencukkan senang Rampo di kamar Rampo di balik Rampo di balik Di balikkan keadaannya Satu main diamankan Lucky for double kill Bumum gak boleh pulang Bumum gak boleh pulang Bumum cari kaya tapi Sini kegel disana pada Solo Tengkodan Tengkodan Oh my god Permainan yang luar biasa Rampo lagi-lagi menyelamatkan Hari bukan hanya Lotby Gator Tapi Rainbow Kalian itu selamatkan Jiwa dan raganya Iya sementara itu Tanpa buang waktu Langsung aja diamankan Untuk turtle yang pertama Oleh seorang Karimun Cukup sekarat Di abit kali ini Untuk mengincar Dan mega kill Kita bakal lihat Cikunya masih level 5 Terpaut satu level Oleh seorang Rebo Dan bakal disusul oleh Seorang Kayyeye Jungler Dan ingat Claude Itu hero yang cukup Berat di early game Claude tidak punya damage Di early game Profesor dan juga Talia Claude butuh waktu Tapi ketika di lead game nanti Claude ini bakal sedikit kesulitan Melawan Karimun Berbeda dengan melawan Granger Ini Karena stacknya Bakal tebus lewat WONnya Ini berat banget Untuk Ciku Dia tumbang 3 kali Dan bahkan dia masih level 5 Sebagai jungler Dan lihat bagaimana Rainbow Dipaksa begitu saja Oleh seorang Rainbow Ada Moe di tempat sana Repo masih melakukan Ultimate-nya Ultimate-nya dibuka Untuk seorang Momo saja Biar kalian mendekatkan Rainbow Tapi Rainbow masih bisa mengeiggle Ada Moe di sana Sehingga gigglenya Asuk Apa bahkan didapatkan oleh seorang Kayyeye Mengawal dengan baik Kali ini pas Pambo Pasukan pengaman Rainbow Ya sementara itu dia bagian Bahwa Claude Ciku masih berusaha Untuk mengumpulkan stacknya Karena Seperti yang Ranger malas bilang Claude ini butuh power spike ya Betul Dimana harus ada Di sana stacknya Compot Stacknya copot Lihat Blazing duitnya Clearing Minion saja Gak ada damage tambahan Bahkan repo yang datang Dengan tiba-tiba Kalau Ciku ditempel oleh Soalnya repo Bakal tumbang Men Biar toplay sana Dipaksa oleh dengan Rainbow Woo Oh my god Lagi-lagi bigetrop menunjukkan Taringnya di game Pertama kali ini Bahkan tujuh game Membuat todak tak berjaya Yes saling berusaha untuk membalaskan dendam Tapi kali ini Ciku keadaannya cukup terpressure Bahkan kita lihat di area bottom line Saling dekat Minium udah langsung ditungguin Aja di river Karena akan ada datangnya Turtle Sebentar lagi Jujur ini 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 Kayaknya cukup egois Tapi egois yang bagus banget Damage yang besar Damage yang besar banget Namun di pasar Sekiranya gagal bakal ciku Where are you going? Nggak boleh murah Mau jadi goyang Bahkan Lagi-lagi Kayaknya menjadi Hasil untuk menyelamatkan seorang kiwaiwai Flicker digunakan gitu saja Kawaiiwai harus shut down Bahkan Redmaw fokus Karena shuttle-nya Dibengar keadaannya Speeding light build dikeluarkan Membuat menjadi pilihan Nggak ada flicker lagi Dan lihat riponya Mengikat semua yang ada di sana Dua versus satu Redmaw menambah Dendamakan seorang kambonya Mau jadi jawab ke Renmaw gitu saja Jiggle tapi lele terkena Seorang redmaw dapat Terlalu sakit Shutdown didapatkan Ripo Ripo membalikkan Keadaan kali ini Para pemain dari tim Bigatron Untung nggak untung nih Thalia Iya Sebenernya ini dari Bigatron Nggak rugi sih Cuma seenggaknya dia hanya kehilangan Satu member Sementara itu kali ini Ciku Mencoba untuk dikejar aja Dari seorang Dream Lagi-lagi nggak mau Meninggalkan Ciku sendirian Dream terus saja nempelin Membuka vision juga Bagi teman-teman dari Bigatron Alpha Bahkan kalau misalkan melihat Dari level Perbandingan jungler Ciku lihat level 7 Rainbow level 9 Ini Kalau dibilang Rugi Sebenernya nggak rugi sama sekali Dari Bigatron Alpha Hanya saja seperti yang tadi KB bilang ya Kayak ini Playstylenya cukup Egoist Karena dia dapat Dikil yang cukup banyak Makanya dia bikin Di duluan Dia tahu dia bener-bener Masih menunggu permainan dari seorang Ciku Dari bottom line Iya sekali ini Ciku berusaha untuk mengumpulkan poin Sementara itu Dream mencoba untuk di shutdown aja Kali ini Berhasilkan di dalam ke-1 Tentang sekarang Oke Matic kami mencoba Ciku Cikron Vision Krono Desk Berhasil berbasis 1 Kena B Wow menurut aku kena bet enggak sih tadi kena bet ya dia terjatuh kali ini terkating Talia iya langsung aja dari remit main berhasil di shot down seorang Harit kali ini Ripo datang mencoba untuk membalaskan dendamun cukup sekarat masih ada flicker untuk menyelamatkan diri masih bisa selamat dari sergapan seorang Ripo betul bukan semarang betul tapi kali ini Formis sepertinya agak sedikit struggle ya karena dia di late game enggak boleh ketemu kali sama sekali Profesor rontok seharusnya dia dia makanya kayak nge-mirroring itu apa yang dilakukan sama pergerakannya hindari pergerakan setup dari ini dari kayak juga karena mau tidak mau kalau seandainya dia malah ketemu sama Renbo di early game itu dia bakal dimakan terus-terusan kita di setup yang udah dilakukan beberapa kali bahkan di cancel juga dan hal ini yang mungkin bakal dimanfaatkan oleh teman-teman dari Toda kalau seandainya mereka tidak ingin kehilangan game yang pertama karena game pertama biasanya akan sangat berpengaruh bagi bagi para pemain satu berpengaruh tapi sebenarnya ini balik lagi kita lihat ada beberapa tim yang bahkan di depannya kalah ya tapi di akhir-akhir comeback stronger mendominasi benar-benar-benar ini makanya kita menunggu juga setup dari seorang todak tapi dari early ini Ciku sebenarnya udah kalah jauh sih dia berapa kali terpik off iya dia berapa kali terpik off sedangkan cloud di early ini butuh banget stack butuh banget leveling butuh banget item-item dependable sekali as long as long todak bisa membawa ke arah late game sekali masih oke tapi tapi satu jangan ketika di late game dia berpikiran dia bisa numbangin karim iya bakal bisa dari seorang gereja eh dari seorang cloud turdamagenya bakal tembus turdamagenya bakal tembus tapi balik lagi ya seperti yang tadi aku bilang kalau dari segi damage ini kayak ini harus diperhatikan karena kayak tadi bilang aku di early game juga dia cukup egois dia bikin Eccles of Durance duluan karena apa karena dia tahu efek yang dihadirkan dari sehubungnya benar-benar bisa ditempatkan kalau tak tahu sudah diamankan jangan dibatalkan gitu saja menurutnya jangan melapati dua ternyata dikluarkan dia besar-besar memadapin satu buah tapi met liat jago doang ganteng juga adon banget kalian moinya kamu boleh pulang maunya dikoyang satu hilang Ciku menjadi pilihan Ciku where are you going nggak bisa pulang di sini liat dari bigator nafah hanya kehilangan dikaya bertukar yang cukup worth health yes bertukaran yang cukup menguntungkan sekali bagi bigator nafah dua ditutup di atas sudah hancur sudah hancur begitu saja berkeping-keping Italia dan di arah bottom lane Harid mencoba untuk menahan seorang moon tapi ingat Harid men kalau dia tahu ada seorang moon Ciku datang si grovision ground of death terus sakit oh my god kaya ya looking for satu poin lagi tambah red mau menaju kecuali kukutu tumbang di arabesnya pasukan todang kali ini tak berjaya menyelamatkan satu turun terbatas of lander ribu ikatan apa iya sekali ini formis datang untuk membackup tapi sudah ada reverse sign mencoba untuk dijadikan geprakan aja yang kamu terlalu agresif lagi dari seorang kari pukul mundur sejenak iya bahkan kali ini kaya mereka butuh objektif banget karena mereka juga harus benar-benar lebih unggul dari sisi objektif kari apalagi kalau misalkan kita ngomongin satu red dia tidak terlalu on to red banget dia bukan ketika yang usia beberapa cepet tapi untuk nonton hero-hero seperti moe momo for me ini bakal jadi makanan banget seharusnya itu kalian lihat drips ya kena lele tapi nggak mau dipaksa ada time journey tyran rage bakal liter lingkungan ripo Blade Armor bahkan ripo udah menyiapkan tanaman untuk one-by-one situasi oleh seorang ciku di sana DMS DMS udah menggunakan terdiri kali cukup sakit momo gak salah sempasuk begitu saja mau sama dikeluarkan langsung kewilirkan yang menjadi opa-opa disampai tentu main taman kayaknya yang udah kelasiknya lagi dan lagi dikati begitu saja oleh seorang ripo di depan sana mengawal mengerakannya dari para pemain dari Biggeron apa tapi formis mau nggak mau harus melakukan tugasnya dia bertugas untuk negaranya meng-cutting Minion di arah omelain Yes dan kali ini dari Biggeron apa langsung berusaha untuk mengamankan Lord yang pertama Lord yang belum manajemen ini tidak ada kesempatan sekali bagi todak untuk mengkontes langsung aja free banget kayak ya dia cuma nge-zoning out di depan recall 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 karena dia tahu sih dia punya ide wing dan di belakang ada dreams dengan cukup manis formis bahkan untuk melakukan cutting Minion well dia harus mikir-mikir untuk sekarang karena kalau misalkan untuk kari dilatkan jangan terlalu butuh-butuh banget untuk dari purple buff ini dia perbedaan dari kedua jungler balik lagi ke EDI akan sangat berpengaruh karena ciku juga terkadang dia bermain untuk melakukan kill agak sedikit tinggi intensitasnya namun dengan rainbow yang dia set up SS juga dapat lihat bagaimana enam SS dia dapatkan game kali ternyata rainbow di belakang sana formis nggak bisa bertahan ke jumlah jalan cukup rotok udah gua bilang kalau bisa kita ikara esmeralda esmeralda bakal bisa bonyok abis-abisan nggak bisa ditahan sama sekali damage dari seorang kari-kari ini lihat mau di bawah sana sigur visor chronodesk ripo mengawal semua permainan dan bahkan kali ini semua menandai oleh seorang ripo bukan dreams bukan kayak tapi ripo yang menjadi seng bayangan untuk kali ini dua pemain tersisa dari para tim todak yang apa-apa masukkan Indonesia berjaya menampilkan game yang pertama melalui sebuah dikeluarkan kayaknya menjadi pilihan Flicker masih ada dan bakat ciku nggak punya apa-apa lagi Indonesia banget untuk mengamankan game pertamanya divokasi begitu saja lesara ripo terlalu memaksakan formis harus hilang mun harus hilang dan wipeout habis saja didapatkan oleh tim Indonesia Indonesia game yang sangat cepat sekali berhasil diamankan oleh bigetron alfa di game yang pertama dan ini agak berbeda dengan statement saya yang pertama tadi kenapa agak cepat ya iya 11 menit kurang lebih kebalik lagi ya karena tadi sempet Ranger emas terima kasih telah menonton